Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman jadi ceritanya ini aku mau keluar tapi motor lagi rusak dan pas aku buka rumah rollernya wah ternyata ini penyebab dari bunyi dan tarikan motor itu sangat berisik teman-teman, ternyata bagian rollernya ini sudah rusak parah dan bahkan warnanya sudah hitam nah teman-teman, jadi aku kasih saran jika teman-teman punya roller bekas seperti ini alangkah baiknya jangan dibuang karena kita bisa membuatnya menjadi baru lagi, walau hanya sifat sementara nih teman-teman jadi aku kasih saran jangan dibuang, ini rollernya sudah hancur dan bagian permukanya sudah tidak rata lagi, yang berarti tidak bisa lagi dipakai, jadi aku kasih saran, jangan dibuang tonton video ini sampai habis jadi teman-teman cukup sediakan selanggas LPG ini regulatornya aku copot terlebih dahulu ya sudah copot kan jadi sebelum kita memotong selanggas LPG ini sediakan pisau untuk memotong bagian permukaan dan bagian dalamnya teman-teman sebelum memotong cukup teman-teman ambil satu buah roller lalu diukur jika sudah pas bagian ujung samping dan ujung sampingnya juga ditekan pakai kuku dan ditekan pakai kuku tadi lalu teman-teman potong itu batas untuk memotongnya teman-teman ya hati-hati untuk memotong bisa-bisa tangan teman-teman terluka dengan cara digesek-gesek saja dan ini selanggas LPG yang tadi sudah dipotong teman-teman ya jadi tahap satu sudah selesai kita menuju tahap selanjutnya teman-teman cukup sediakan roller jadi begini ceritanya agar roller bekas bisa masuk ke dalam selanggas LPG kita potong dulu bagian luar dari rollernya teman-teman agar bisa masuk sediakan pisau lalu potong di bagian atas ini teman-teman ya dengan cara ditekan lalu digesek-gesek agar bagian permukaan rollernya itu bisa putus agar besi yang ada di dalamnya itu bisa kita ambil untuk dimasukin ke dalam selanggas LPG seperti ini teman-teman ini contoh tonton video ini sampai habis agar teman-teman bisa paham ya ini kan sudah terputus jadi artinya sudah selesai kita memotongnya teman-teman jadi sudah selesai memotong jangan lupa bagian samping kiri samping kanannya ditarik untuk memastikan sudah benar-benar putus jika sudah cukup saja ditarik lalu ditekan bagian dalam besi rollernya seperti ini lalu diputar-putar lalu ditarik nah karena bagian luarnya ini sudah rusak kita buang saja tidak perlu dipakai lagi yang kita butuhkan ini dia besi rollernya lihat teman-teman kan masih baru masih kincelong banget artinya masih bisa untuk kita pakai jika sudah ini tahap yang terakhir ini tahap yang paling kita butuhkan teman-teman untuk memasukin besi rollernya ke dalam selanggas LPG cukup ditekan lalu diputar tekannya harus membutuhkan tenaga ekstra karena bagian dari lubang selanggas LPG itu sangat kecil jadi kita harus memutarnya lalu didorong jika bagian ujungnya sudah masuk cukup didorong perlahan-lahan agar besi rollernya masuk dengan sempurna seperti ini teman-teman ya ditekan lagi ditekan sampai bagian ujung kiri ujung kanannya itu benar-benar rata dengan posisi selanggas LPG nah ini sudah jadi roller abadi sudah jadi teman-teman jadi ini hanya sifat sementara ya teman-teman untuk keadaan darurat saja jika motor teman-teman tidak bisa jalan karena kendala dari rollernya dan ini ke enam roller yang sudah jadi saatnya untuk kita pasang ya teman-teman ini yang sudah jadi yang sudah selesai saatnya untuk kita masukin ke dalam rumah rollernya teman-teman ya kita masukin satu persatu karena dia ada enam ya ada enam biji jadi aku kasih saran ya teman-teman jika teman-teman punya roller bekas alangkah baiknya jangan dibuang kita bisa membuatnya walau hanya sifat sementara nah dan ini sudah selesai saatnya untuk kita tutup iya jadi teman-teman ini sudah selesai untuk video versi lengkapnya jangan lupa tonton di bagian layar akhir video ini ada layar akhir di video ini itu versi lengkap dari video ini karena itu versi yang paling lengkap terima kasih terima kasih selamat menikmati